Sebanyak 120 paket sembako dibagikan kepada warga berupa beras, gula, minyak goreng, terigu, telur, dan mie instan. Warga yang menerima paket sembako diwajibkan mematuhi protokol pencegahan COVID-19. Sebelum masuk ke lokasi pembagian sembako, warga wajib mengenakan masker dan mencuci tangan dengan sabun. Selain itu, jarak tempat duduk antar warga juga diatur agar tidak saling berdekatan. Ketua Paguyuban Jember, Agus Narya, mengatakan bahwa pemberian sembako ini untuk membantu warga yang terkena dampak selama pembatasan sosial. BKJ, kita membuat perlindungan ini sasaran dua sasaran ya. Sasaran ke masyarakat luar seperti tukang seluruh sepatu, pembersih jalan, atau yang dikira belum mampu. Sama warga internal BKJ, terutama para penisipu dan warga yang janda. Kita tujuannya adalah membagi sama, karena kebetulan kita ada, kita punya rezeki yang Tuhan berikan kepada kita lebih. Maksudnya kita berbagi sama sama mereka, hanya itu tidak ada lain-lain tujuannya, berbagi sama saja. Mungkin dari dampak COVID-19? Iya, ini adalah dampak masalah pembangunan COVID-19. Selain itu, untuk merangsang komunitas maupun paguyuban lain untuk turut membantu warga yang terkena dampak pembatasan sosial akibat COVID-19. Pembagian sembako berlangsung singkat, usai mendapatkan sembako, warga langsung pulang ke rumah masing-masing. Syarif Jimmar, Kompas TV, Merauke, Papua